Intro Dan ini dia Bamax vs Brunch Head-to-head presented by BCA Yang dimana Bamax punya potensi loh Untuk ngasih Pock pressure ya Di early ya Ke arah Brunch Tapi Brunch pun bisa melakukan hal yang sama Jadi harus bisa Mulai berhati-hati sih Dari kedua bola growth laner sih Aku agak jarang loh Melihat Godmaner seberani itu Berada di arah janggau musuh Yang Dalam Tanda kutip Melihat Ada sosok kufra Yang memiliki heavy cc Oh Iya sih sebenarnya Lumayan mengambilnya sih kok ya Tapi kali ini Van Strong Onwardnya connect Bersama dengan RCM Trify Combo Dari pemain-main di Force Legends Dan bahkan meh Tinggal begitu saja Ada first blood Persetnya PBCA Berhasil menkenalai Force Legends Dan belum ada trade Dari pendekar esports Wow Trade-nya bisa kita bilang Ini diuntungkan oleh pendekar sih Dia mengetrade ke arah EXP-nya Dapetin point kill Dari seorang Fluffy Sedangkan dari sisi pendekar Mereka hanya kehilangan meh Tapi kalau dibalik itu Semua speechless Mereka tumbangkan Ini akan berbanding terbalik Dan menjadi keuntungan yang sangat berlipat ganda Untuk Force Legends yang bisa kita kategorikan Dalam kondisi cuan banar Wah Dan adanya posisi dari Sosok Dari Hayabusa No power of retribution Itu dia Seperti yang aku bilang Sama Mao Chan Di game sebelumnya Ketika melawan Fani Link Hayabusa Yang di pending on purple buff Ini kemungkinan besar Tartos Itu ada Berarti jawabannya Yaitu Evo's Legends Yes Oh oh Tapi ternyata Brans Coba diharas Dan itu dia Meh yang berhasil Untuk mendapatkan point killnya Meskipun kita melihat Tadi Rin yang masuk Dengan satu buah eksekusi Yang begitu manis Tapi Brans akan menjadi makanan Van Strong kali mencoba Untuk mendapatkan satu Buah pertukaran Dimana Meh tumbang Di tangan seorang Creed Meskipun bukan jadi Pertukaran yang mahal ya Bukan jadi pertukaran yang menguntungkan Untuk Evo's Legends Tapi masih tetap Momo Chan Ini pertukaran sangat Diuntungkan oleh pendekar Kenapa lihat Rinnya mendapatkan Satu bobot ke Satu asis Tapi mereka kalau paksa Begitu saja Rinnya Gak boleh tumbang Karena kalau tumbang Ini harusnya menjadi Kerugian yang sangat banyak Untuk pendekar Mereka kehilangan Rinnya Dan bahkan di depan sana Aku lihat tadi Rinnya Memegang purple buff Kayak busa tanpa purple buff Itu bagaikan aku tanpa kamu Agak cukup pincang Dari segi game ya pastinya Wah benar 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 Kehabisan energi harusnya Sulit banget ya Dan Tadi sebenarnya itu Jadi keuntungan Buat pendekar Pas branchnya tumbangkan Tapi Force Legends Mereka dapetin keuntungan Karena pertukaran yang terjadi Tapi kali ini Lias Mencoba untuk bertahan Dengan primer wall Tapi Fluffy Mencoba untuk memotong Memberikan space car Crit Supaya critnya bisa survive Tapi speechless Lasin mencoba untuk memberikan pressure Di area mid lane Sementara di area atas Ton connect dari serang Sun Tzu Jin Pengarah-arah serang Mei BMX Mencoba untuk survive Tapi branch dapetin free Positioning crit Mulai datang untuk membantu Ton masih connect Karena Sun Tzu Jin Dan bahkan satu ball pressure What? Team fight yang tidak berhenti Dari Force Legends Di area atas pressure Yang biasanya kita lihat Dari pendekar Sekarang udah mulai Dibalikin sama Force Legends Cuma hanya ada satu kalimat Yang bisa dikucapkan Di area top lane Gak boleh pulang Maunya digoyang Diganyang Diganyang Abis-abisan untuk para pasukan Dari pendekar Dan bahkan Mulai tercubit sedikit Nampaknya cukup sakit Di area top lane Karena belum ditabok Karena metode late game Bolanya Bakal sakit Kalau Arlie masih belum terasa Tapi Flicker telah dikeluarkan Oleh are seki Untuk menyelamatkan dirinya Karena dia sangat dibutuhkan Ketika adanya Pertukaran di area turtle Iya Dan kali ini terlukan Yang presented by Samsung Galaxy A34 5G Sudah mulai diinisiasi Oleh pemain-main dari Force Legends Fluffy memotong Ariski kali ini No cut slay Tapi ternyata ada satu buah Pirate Revenge Yang memang kena Tandar Revenge Karena tidak ada dua pemain Tapi Ariski mencoba bertahan Tidak bisa bertahan terlalu lama Karena Sutsujin Berhasil memberikan Sebuah damage Yang begitu menyakitkan Dengan apresur world Dan makan turtle Has been slain Presented by BC Jatuh lagi-lagi Ketangan pemainan dari Force Legends Oke lihat Sutsujin Dia tak kenal kendor Di garis depan Dia bahkan mencoba Untuk melakukan sedikit Zoning out Terhadap seorang Kufra Membuat para pasukan Dari pendekar e-sport Kehilangan Atensi terhadap Kondisi jungle-nya Kontrol jungle Yang mungkin cukup dirugikan Kali ini Oleh sosok dari Sutsujin Membuat Rine Lihat tidak berdaya Early game tidak berdaya Tapi di depan sana Fluffy Sepertinya nampaknya Dia udah mulai cukup sadar Rine mendapatkan Pengawalan cukup ketat Hingga Entah Tiga orang Dan bahkan BMX siapa yang menjaga Ketika tiga orang Menuju ke Rine Tentunya ini Akan sedikit sulit ya Pressure dari pemain-main Evos Legends Tetapi Rine Bakal coba One view one situation Dengan Fluffy Fluffy mencoba Untuk ngebagi Ke arah kelompang Namun ternyata Waktunya tidak cukup Sehingga berhasil Untuk ditumbangkan Di tangan seorang Rine Kali ini Fluffy Ternyata akan menjadi Pertukaran dimana Purple yang akan diamankan Oleh pemain-main Dari Evos Legends Yang jadi jawaban Again and again Momo-chan No part of buff Ini membuat Seorang Rine Tersiksa banget sih Harusnya bermain seperti ini Dia cuma bisa bermain split post Mencoba solo pick up Dan bahkan Kalau misalnya nanti Fluffy Atau Brunch Sudah punya Win of Nature Fluffy udah mulai Cukup tebal Krite udah punya Wither's Rancan Coba cuma Advance strong Sama Susu Jin Yang menjadi opsi Untuk di take down Itu akan merugikan sekali Untuk para pasukan Dari pendekar e-sports Di arah top line BMX The best thing yang dia bisa lakukan Adalah mendorong Lining jauh Yang dimiliki para pasukan Dari pendekar e-sports Hingga para pasukan Leifos Legends Mereka ditumpangin Langsung di all-in Menuju ke arah Fluffy Mei Atau Drew dulunya Berhasil bermain dengan Luar biasa Berhasil mendapatkan Fluffy Tiga kali terganyang Di arah top line Dan membuat Impos Legends Harusnya Memiliki Celah Untuk di kontes Dalam sekitar Sama objektif Oh oh Tapi lihat Brunch Yang agak berfokus Untuk mendapatkan Turret objektif Di area bawah Sepertinya akan Mendapatkan juga nih Turret balasan Dari BMX Di area atas Tapi kali ini Tertal Bakal coba di kontes Oleh pemain-main dari pendekar Sujin mencoba untuk datang Memberikan cover Karena fun song Tapi Rina Sudah konek ke Shadow Killnya Dan bahkan Fluffy Mulai datang Backup dari pemain-main Evos Legends Kali ini Sementara pendekar Resport Mereka akan tarik Terlebih dahulu Rina sudah mulai terlihat Sementara Dengan satu Dengan satu Penalty Zone Yang tidak mengenai Siapapun dari Reski Membuat Evos Legends Masih bebas Di belakang Dan bahkan Crit Berhasil untuk Mendumpangkan Speechless Kali ini Turtle Haze Selain Presented By BCA Berhasil Menkenalai Evos Legends Dan pendekar Resport Mulai Kewalahan Ini bisa jadi Momentum mereka Runtuh loh Karena posisinya Mereka harusnya bisa Dapetin pemain-main dari Vos Legends Tapi dibalikin keadaannya Fluffy mencoba bertahan Tapi tidak bisa Dari damage yang Dikeluarkan oleh Star Strong Di area depannya Reski terpaksa Menggunakan satu Ball Flicker Untuk mundur Ranger Mas Terlalu banyak Sword Skill Yang dikeluarkan oleh Para pasukan pendekar Untuk menumbangkan Fluffy seorang saja Ini agak cukup Berbanding terbalik Dengan Evos Legends Yang mereka agak cukup Effortless Ketika melaju Di teamfight Front to back Berarti tandanya Yang dengan adanya Kekurangan 4.000 Gold gap Ini membuat Evos Legends Sangat kuat Dari Front to back Dan harusnya Sudah mulai direspon Dengan tidak teamfight Rine Sekarang jawaban utamanya Rine Punya power of split push Karena Rine lah Ini pendekar punya nafas Karena Rine lah Mereka punya nafas Kalau tidak Kalau Rine nya juga Diberhentikan Dari segi power of split push nya Aku bisa bilang Sang macan putih ini Berhasil mencekek Sang kuda hitam Iya kan Lambangnya kuda Oh iya betul juga Iya 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 Kenapa lambangnya Bukan pendekar ya Lambangnya kuda Waduh ini sendal gue Oh ini kali ya Pendekarnya kuda Oke kita langsung Balik lagi Kemudian Jekara Yang game ya Mungkin ini ada Momocan Kalau mau nge-cash Jangan tidur kali ya Otaknya ketinggalan Di Pulau Kapung Yang loleh banget Gue lihat-lihat Bener juga Medium 3 nih Aduh Biasanya E10 Bukan E9 lagi E10 Oh iya Oke gak jadi Momocan Jadi kita akan menuju ke Lord Gimana menurut Momocan ya Benar saya sih Ini bisa jadi Potensi di kontes ya Sebenarnya dari pendekar Tapi kalau mereka sampai gagal kontes Di Lord Camp Yang sudah mulai muncul Presented by Samsung Galaxy A34 5G Ini bakal jadi kerugian Yang besar banget Untuk pendekar Karena Kalau sampai EVOS Legends Dapetin Lord ini Dan menangin team fightnya Ini udah jadi Satu titik snowballing nantinya Untuk EVOS Legends Tapi pendekar Mereka mau coba Untuk Ngedapetin Satu pemain Terlebih dahulu kah Tapi ya Lagi-lagi Semua tergantung Dari targetingnya Areski punya Satu peranan yang penting Gak satu buah penalti zone Dan bahkan Gak cuma Areski Meh disini Dengan kairan rage Ini penting banget Tapi conceal udah mulai dibuka Van Strong mencoba Untuk menjelip satu pemain kah Areski menahan Dengan satu buah penalti zone Tapi di sisi lain BMAX Bakal coba diganggu Oleh Kriter dan juga Fluffy Sudah mulai terbaca Informasi udah dapatkan Areski Kelihatan low banget Tapi masih bisa survive kah Enggak ternyata Masih bisa ditumbangkan Oleh seorang Van Strong Brans Free Di area belakangnya Mencoba untuk ngepok Dan ternyata Lord Persented by BCA Yang berhasil diselin Oleh pemain-main dari Evos Legends Membuat pendekar Ini aku bilang Mereka udah mulai Kepisa-pisa Teamfightnya udah mulai Gak beraturan Dan bahkan Evos Legends Yang sekarang bisa Snowballing hitungannya Karena lagi-lagi Mereka akan memberikan Pressure di area mid Dengan ngedapetin Beberapa turret Objektif yang dibutuhkan Oke apakah disini Bisa kita bilang Kalau Evos Legends Udah mulai menganut Lepaskan objektifnya Dan ganyang hero-nya Ya karena Menurut aku itu Jarang digunakan Metodenya oleh mereka Dan sekarang mereka berani Mengambil resiko itu sendiri Cukup Mengagetkan Bisa aku bilang Karena ada Dua tim Yang Menurut aku Sangat sering menggunakan Metodenya tersebut Pertama Onyx Kedua RRQ Kalau misalnya objektif Mereka tidak dapat Mereka pasti ganyang hero-nya Dan mereka Bahkan lebih sering Melepaskan Objektifnya Menurut aku sih Memang karena Rin disini Kelihatan ya Dari Rinnya sendiri Dia punya Kepercayaan diri Dari segi damage Yang diberikan ya Apalagi ke arah Brunch Atau mungkin tipikal Ke arah seorang Crit Dan itu mungkin Yang dibawakan sama Rinnya Ketika dia mau coba Untuk melakukan kontes Tadi ke area Lordnya Sud ini memang sempat Untuk melepas hal tersebut Tapi Lagi-lagi Karena Brunch tadi lagi sibuk Untuk ngusir Keberadaan dari seorang Meh Mau gak mau Jadi gak ada yang bisa Untuk ngebantu Dari setujuinnya Oke informasi Saya dapatkan Tapi nampaknya Crit kali ini Masih menahan The power of Petrify-nya Tapi lihat di belakang sana Van Strong Melakukan satu Bersoning-up Penalti zone yang gagal Ares K For defensive Tidak ada lagi Karena tidak ada Flaker di depan sana Flavy mencabat-mengejar Van Strong masih coba Untuk bertahan Flaker masih coba Ditahan oleh Van Strong Karena tidak ada Dan seperti target utama mereka adalah P-Mix Gimana caranya Purify Gaming telah dipancing Purify Gaming berhasil didapatkan Dan itu akan menjadi Montek untuk seorang Van Strong Dan Brunch sudah mendapatkan Windtalker kali ini Yang dimana akan mendapatkan Speed speed juga Untuk seorang Brunch Dan Lord yang tadinya Berhasil diaman ke Leap Sudah hilang Dengan begitu cepat-cepat Dan di Fast Legends Mereka akan berfokus Lagi-lagi objektif Yang akan diamankan oleh Brunch Sementara Memang masuk dengan Satu buah Tana Revenge Tapi ternyata Dijauh dengan Ada yang onward Posisi B-Max Cukup di dari belakang Ariski memang tumbang Tapi di sisi lain Rina mengambil risiko Dengan satu buah Shidoki Lanter Bagi-bagi Dan Van Strong Tidak tumbang Ranger Mas Untung aja loh Momocan Bukan bola besar Yang mengarah-arah Rine Kalau bola besar Bola panas dari Brunch Yang mengarah-arah Rine Bola apinya Ini yang berbahaya Ini bisa Tendangan Sobat Samisaki Dengan Sutota Yang menghentam Rine Karena tadi Bola kecil utungnya Kita melihat Dimana E-Force Legends Berhasil melakukan Sedikit zoning out Terhadap Jungle-nya Lagi dan lagi Digrogoti begitu saja Radihan armor Sudah di tangan dari Sotsuji Dan Sebentar lagi Kita bakal melihat Lord Cam Presented by Samsung Galaxy A34 5G Sudah muncul Dan jangan sampai Ini Di take over lagi Oleh para paskan pendekar Karena pendekar Sudah memiliki Power yang cukup Kalau take over Kali ini Berhasil didapatkan oleh Rine Nah ya Dan Apakah Memang dari pendekar Mereka bisa dapetin Momentum Untuk Mempertahankan Game kedua Kali ini E-Force Legends Bagaimana Sotsuji Mencoba untuk Menarik ulur lot Terlebih dahulu Aresky bersama dengan Speed Seharus sudah mulai Terlihat Bersama dengan Adanya Van Strong Mencoba untuk Mendapatkan Menunggu satu Momentum Mereka masuk Dengan satu Buat airan Rage Sotsuji Mencoba untuk Mendam jawab hal tersebut Dan bahkan Posisi dari Mereka Harus percaya Mortality Terkena onward Dan bahkan Premalward Dibuka oleh Serong Strong Brand Terlalu free Di ada belakang Tapi Aresky Yang akan menjadi Korban kedua Penalti zone For escape Ternyata For nothing Juga karena Aresky berhasil Untuk ditumbangkan Dan double game Presented by Samsung Galaxy A345G Ini Berhasil Laman oleh Pemain-pemain dari E-Force Legends Ternyata Jebakan kuda Kali ini Berhasil Diinjak oleh Penaikan Esports Dan ternyata Itu menimbulkan Dua korban jiwa Bahkan Sudah ada Shadow Killian Keluar kali hari ini Untuk mendapatkan Fluffy dan gagal Lord Slam Presented by BCA di tangan E-Force Legends Tanpa ada kontes Dan bahkan Bisa kita bilang Satu Lord Berhasil mendapatkan Dua keuntungan Cuan banner Dan brush Tidak terpegang Tidak ada Purify yang Ter-trigger Tandanya di Lord Kali ini Kemungkinan besar sekali Para pasukan dari E-Force Legends Bisa Menuju ke arah One Straight Push Kenapa aku bilang bisa? Karena Speechless Kali ini Tidak menggunakan Hero High Ground Defensif Dan bahkan Untungnya dia Menelak Menelak Koping terhadap Primer World Di depan sana Pester telah pecah Terhasil mendapatkan Satu Fluffy Protection kembali Free hit untuk Prance di belakang sana Shadow Kill Dan Upress Forge-nya Gak akan mendapatkan Spiceless Tapi di belakang sana Prance Bebas banget Melakukan tendangan Fluffy Kehilangan dua playernya Dan ini bencana Pester bukan sangat bebas Purify game yang masih ditahan Dan E-Force Legends Take the game 2-0 Tanpa balas Dan King Prance Menunjukkan permainan Yang luar biasa Dengan Bruno-nya Meskipun Fluffy tumbang Tapi at least Space yang dibuat Oleh pemain-main dari E-Force Legends Membawa Brance Free di area Backline Sehingga 2-0 berhasil Menkenalai E-Force Legends Dan victory Presented by Backseya Untuk E-Force Legends Terima kasih Terima kasih Terima kasih